Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, gue masih tau nih Kalau ada giveaway yang berjalan di channel ini Jadi, setiap 100 subscriber yang tercapai Gue bakal bagi-bagi spirit guide nih teman-teman Ada 4 Nah, pas udah sampai 1k subscriber Gue bakal kasih the grand prize yaitu DCS Nah, tunggu apa lagi? Langsung di subscribe, di like, dan comment grow idea non-nobody kalian setiap video gue yang muncul Semoga beruntung Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Itzuhon Nah guys, pada kali ini gue bakal ngajarin kalian caranya surgery ini Bagi yang masih pemula-pemula atau yang masih mau bingung-bingung apa sih surgery itu Boleh langsung aja ditonton Tapi sebelum itu kita bakal pake setnya dulu nih Kita bakal jadi dokter Kita bakal berubah dalam 3, 2, 1 Nah, ini dia setnya teman-teman Oke, sebelum kita mulai surgery Kalian harus tau dulu teman-teman Tool surgery itu ada berapa dan fungsinya itu apa aja Jadi teman-teman, tool surgery itu ada 13 teman-teman Mulai dari sini sampai sini toolnya Nah, sebenernya ada satu tool lagi tambahan waktu valentine Namanya love malet Gue bakal munculin gambarnya di layar kalian Nah, itu dia gambarnya Oke, pertama Kita bahas satu-satu toolnya ya Nah, yang pertama ini Gambarnya kayak penutup masker gitu kan Kayak tabung oksigen Nah, sebenernya ini namanya anesthetic Nah, anesthetic ini fungsinya untuk membuat kondisi pasien Menjadi unconsidious atau tidur Nah, anesthetic ini diperlukan sebelum kamu melaksanakan incision nih teman-teman Oke, lanjut Nah, alian kedua ini Nama toolnya itu antibiotik Nah, fungsi tool ini adalah untuk menurunkan suhu pasien Suhu normal pasien itu 99, berapa Gue gak tau Ntar kita bakal liat Nah, kalau misalkan suhu pasiennya tinggi nih Di atas 99 tadi itu Kalian nuruninnya pakai antibiotik Yang ketiga Ada antiseptik nih teman-teman Fungsinya itu Dia untuk membersihkan operation set Nah, bang Operation set kalau bersih fungsinya apa sih? Nah, kalau operation set bersih itu Fungsinya untuk mengurangi skill fail kalian Dalam melaksanakan surgery ini teman-teman Oke, lanjut Yang keempat Yaitu claim nih teman-teman Nah, claim itu fungsinya adalah Untuk menghentikan losing blood Saat-saat kamu melakukan operasi Atau setelah melakukan incision nih teman-teman Jadi, contohnya misalkan Kamu lagi melakukan incision nih Dalam suatu surgery Tetapi, tiba-tiba pasiennya Mengeluarkan status losing blood Nah, kalian menghentikannya dengan claim Biar incisionnya itu gak hilang nih teman-teman Oke, lanjut Tool yang kelima Defibrillator Nah, defibrillator ini memiliki fungsi nih teman-teman Ada status tiba-tiba pasiennya itu Heartnya stop Atau jantungnya berhenti Nah, kalian menghidupkan kembalinya itu Pakai defibrillator nih teman-teman Nah, yang ke enam nih teman-teman Lab kit Nah, lab kit ini Fungsinya itu untuk membuka antibiotik Dan mendeteksi penyakit flu Jadi, teman-teman Penyakit flu itu gak bisa dideteksi Pakai yang namanya ultrasound Jadi, dia harus dideteksi pakai lab kit nih teman-teman Biasanya dia udah ada ciri-cini Ini gak sih, suhunya tinggi Nah, kita pastikan otomatis langsung buka lab kit Terus keluarin antibiotik kan teman-teman Nah, gitu caranya teman-teman Oke, lanjut Ketul selanjutnya Ada yang namanya pins teman-teman Nah, pins ini Fungsinya untuk mengubah tulang yang shitter Menjadi broken Nah, cara buka pins ini teman-teman Ntar kita bakal praktekin aja ya Nah, oke Kita lanjut dulu Yang selanjutnya adalah scapel Nah, scapel ini Fungsinya untuk membuat intuition nih teman-teman Untuk menemukan fix it Atau Kita biasa sebutnya Untuk menjalankan bedah nih teman-teman Oke, selanjutnya Ada splint nih teman-teman Nah, splint ini Fungsinya untuk menghilangkan broken Nah, setelah tulang tadi itu Shitter tadi itu Diobatin pakai pins Nah, dia kan akan menjadi broken Brokennya deal itu disembuhin pakai splint Teman-teman Oke, lanjut lagi Spons Nah, spons ini Sebenernya Nggak terlalu fungsi banget Tapi Dibilang nggak terlalu fungsi banget Fungsi banget Dibilang banget itu juga nggak Berarti Sama aja Biasa-biasa aja Nah, fungsinya spons ini Dia menghilangkan status Getting hard Atau You can't see anything Biasanya di dalam surgery itu Oke, lanjut Ke tool yang paling mahal nih teman-teman Harganya Yaitu stitches Fungsinya simple Menentuk addition Tapi Kalau misalkan kita nggak ada stitches Kita nggak bakal bisa sembuhin pasiennya Terus Transfusion nih teman-teman Fungsinya itu untuk meningkatkan pulse Pulse kan ada tingkatannya nih teman-teman Strong Terus Biasa aja Sampai Sampai low kan Nah, untuk meningkatkannya itu Kita pakai yang namanya Transfusion nih teman-teman Nah Sekarang yang terakhir Yaitu Ultrasound Nah, fungsinya itu Untuk meng-scan penyakit Nah, aku kan udah bilang tadi di awal Fluid itu nggak bakal bisa di-scan Kalau misalnya pakai Ultrasound Harus pakai LabKit Oke, lanjut Nah, sekarang kan kita udah tahu nih teman-teman Toolnya itu apa-apa aja fungsinya Nah, sekarang kita bakal lanjut ke prakteknya Nah, disini gue udah nyapin nih teman-teman Ada trend E Ntar nih Teman kita Nah, Yul ini bakal tidur disini Kita bakal operasi dia Dan yang terakhir ada Suruk E Nah, kalian pasti bingung Bang, bedanya Suruk E, trend E Atau orang biasa tuh gimana? Apa sih bedanya? Kalau misalkan kita pakai ini Nah, jadi teman-teman Trend E ini tuh Cuma bisa nambahin Surgery skill kita Sampai 20 Disini surgery skill gue Ada 100 nih teman-teman Karena gue udah dapet Mercy Wing kemarin Mana ya Mercy Wing gue? Nah, ini dia Mercy Wing Angel of Mercy Gue bakal road to dokter nanti Nah, kalau di trend E ini Kita semuanya di guide nih teman-teman Nah, ada tulisannya juga kan Warning This trend robot will not give you any skill points above 20 Berarti di atas 20 gak bakal Ngasilin skill surgery kita Terus, dia udah kasih tau juga Bot ini ditujukan untuk latihan Gak akan ngeluarin hadiah dari roll-roll gitu Kita bakal bahas roll surgery di next video ya teman-teman Oke Nah, kita langsung aja Kita coba nih surgery Oke Nah Pas pertama kali surgery Kita kan dipasti tampilannya kayak gini nih Ada pulse, ada temperature, ada incision Ada operation side Nah, dalam surgery itu kalian ingat nih teman-teman Golden rule-nya Atau peraturan utama Semua itu harus di-join teman-teman Nah, ini kan suhunya itu Dia belum ijoin nih teman-teman Kita ijoin dulu Kita buka lab kit nih Kita buka lab kit Biar keluar antibiotik Antibiotik fungsinya buat nurunin suhu Kita pencet sekali Set Nah, suhunya ijo kan Nah, operation side-nya belum nih Kita pake antiseptik Oke, antiseptik udah kelar Nah, trend E-nya ngasih tau juga Kalo mau diagnosis pake ultrasound Nah, sebelumnya gue udah jelasin kan Ultrasound ini itu fungsinya untuk Mengescan penyakit apa sih Ya, ini sakit apa Nah, kita scan nih Penyakitnya nanti keluar Oh, ternyata dia spin is damaged Oke Nah Di dalam surgery ini Intinya tuh guys Nih, kalian harus scapel Sampai ketemu fix it Intinya itu Kalo misalkan incisnya udah ijo Berarti gak harus Kita scapel Sampai ketemu fix it Nah, oke Kita langsung aja tidurin Tidurinnya pake apa? Pake anestetik Nah, kita tidurin dulu Statusnya udah unconscious Atau gak sadar Baru kita scapel Ya, kali masa dia sadar Kita operasi kan Oke, langsung kita scapel Kita scapel Sampai kita ketemu fix it nih temen-temen Scapel lagi Scapel lagi Nah Nuh Kan ada tulisan nih It's becoming hard to see your Is that Kobla It is becoming hard to see your work Nah, cara ilangin status ini tuh Kalian pake spons nih temen-temen Nah, ilang kan Nah, terus incisnya udah ijo Terus ada fix it disini Berarti kita gak usah scapel lagi nih temen-temen Sekarang kita boleh fix it dulu Ataupun kita tutup dulu incisnya nih Kita tutup dulu ya ya Kita tutup dulu Kita tutup dulu Oh iya Btw Kalian pasti bingung Bang, ini status apa sih Art to see your Nah, poor visibility Artinya Kalo misalkan ada status begini Kalian bakal ningkatin skill fail kalian Udah Sekarang incisnya udah 0 Status pasien kamu itu Gak usah panik temen-temen Kalo misalkan dia bangun Karena incisnya udah 0 Nah, sekarang kita baru langsung fix it Kelar deh Nah, sekarang kita ke suruh E nih temen-temen Di suruh E kita penyakitnya bakal random banget Terus gak ada di gate kayak tadi Nah, oke langsung aja kita coba ya Oke Puls udah hijau Temperatur udah hijau Tapi kita gak tau penyakitnya apa nih Nah, kalo misalkan gak ada status tambahan disini Kayak losing blood Atau temperaturnya tinggi Kita langsung ultrasound aja Nah, ternyata penyakitnya itu brain tumor Deep inside Waduh, ini penyakit paling banyak Ngabisin stitches temen-temen Karena dia bakal ketemu fix it-nya Setelah 5 kali Di scapel nih temen-temen Oke, langsung aja Pertama kan Puls udah hijau Temu udah hijau Berarti operation side-nya belum hijau Kita hijauin dulu pake antiseptik Biar skill fail kita rendah nih temen-temen Oke Sekarang kita mau lakuin scapel Kita tidurin dulu nih temen-temen Ya kali kita gak tidurin dulu sebelum kita scapel Scapel itu kalo basahnya kalian Biar kalian gak pusing mikirnya Kita operasi Kita black gitu kan Ke basnesianya yang baik Kita black Sampai ketemu tumornya Lagi Kita black lagi Eits, misalkan ada kayak gini Kita kasih spawn lagi Ada status is becoming hard to see your work Kita kasih spawn Biar kita mencegah sekali skill fail yang terjadi Oke Kita kasih spawn lagi Spawn lagi Nah, sekarang coming to pasiennya Berarti kita kasih anesthetic Nah, you cannot see what you're doing Kita kasih spawn saja gak apa-apa nih temen-temen Kita scapel lagi Oh true Heart stop Jantungnya dia berhenti Tapi kita udah temuin tumornya Kabar baiknya Terus kalian cuma ada spawn sini Kalian pencet aja spawnnya Abis itu kalian pencet defibrillator Untuk menghidupkan kembali pasien tersebut Terus Cuma ada spawn lagi Gak apa-apa Jangan panik temen-temen Nah Udah kan Tadi gue Abang bilang Ada Claim itu fungsinya buat ngehentiin losing blood Oke Kita pake claimnya disini Untuk menghentikan losing bloodnya Nah Sekarang losing bloodnya udah hilang Sekarang fevernya naik Kita harus Stitch dulu nih Selama dia belum Merah Kita gak apa-apa Lanjut aja Eits Jantungnya berhenti Kita ada defibrillator lagi Oh ternyata skill fail Oke mati pasiennya Skill fail guys Oh iya Gue lupa ngejelasin ke kalian Kalo di surgery itu Ada 3 makanan nih temen-temen Nah Pertama itu skill spice Ada tea Ada berry crabs Nah Ketiga makanan ini Fungsinya beda-beda Nah Skill spice ini Untuk mengurangi skill fail kalian Tea untuk mengurangi skill fail kalian juga Tapi durasinya lebih pendek Dibandingkan dengan skill spice Sedangkan berry crab Fungsinya untuk menambah XP kalian nih temen-temen Setelah surgery Oke Kita pake dulu ya Biar terjadi fail Oke Lanjut surgery Kita nih temen-temen Nah Kalau misalkan Kalian abis skill fail tadi Kalian bakal dapet Namanya malpractice nih temen-temen Nah Cara ngilanginnya itu Kalian pake legal nih temen-temen Waduh Legalnya gue gak bawa Nah Gue udah dapet nih legal ya temen-temen Jadi untuk ngilangin malpractice itu Kalau misalkan kalian gagal dalam surgery Pake legal Kita pakenya klik aja Ketik Nah You have bet The deep of To see Intinya malpractice kalian hilang lah Kalau misalkan pake legal Ah ribet banget pake bahasa inggris ya Oke langsung aja kita lanjut surgery ya Tadi kan kita udah pake skill spice nih temen-temen Oke nih skill spice Efeknya itu 30 menit Kita lanjut surgery ya Nah Sekarang pasiennya itu Losing blood slowly Nah Kita ngilanginnya itu gimana Pake stitch sekali Oke Sekarang Kita scan penyakitnya nih temen-temen Inchinsetnya udah hijau Berarti kita nanti gak harus Nge Scapol dia nih Nah Tangan dia patah nih temen-temen Nah Cara ngilangin brokotnya itu Cuma pake spleen Beres deh Dan setiap kalian kelar surgery Kalian bakal dapet Tools random 5 Dan 1 kadesius Lanjut lagi Oke Gak ada 100 tambahan Terus Pulsnya strong Temperatus strong Oke Kita scan langsung penyakitnya Nah Ini ada Kondisi spesial nih temen-temen Very tough skin Berarti Dia kulitnya tebal Kita harus Ngescapol Lebih dari biasanya Misalkan biasanya 2 Kita bakal ngescapol 3 gitu Oke Langsung aja Operation side nya Kita bersihin dulu Untuk ngurangi skill fail Terus kita pake statusnya Awake Kita tidurin dulu Baru kita scapel nanti Nah kita Kita scapel Sampai ketemu fix it Eits Dia karena heart attack Kita Heart nya stop Kita pake defibrillator Jangan panik Scapol lagi Kita scapel lagi Nah Udah ketemu fix it kan Baru kita stitch You cannot see what you are doing Kita kasih spons Stitch lagi Stitch lagi Nah incision nya udah nol nih Nah Tinggal fix it deh Kelar Nah intinya gampang banget nih temen-temen Misalkan kalian nge surger itu Pokoknya Scapol Sampai Ketemu fix it Kalau misalkan incision nya warna hijau Berarti kita gak harus scapel Diantara kita harus nyembuhin broken Ataupun kita Cuma nurunin temperature Nah sekarang kondisinya itu Pulse nya steady Temperature nya Sedeng Terus dia losing blood slowly Nah kita ilangin dulu nih losing blood slowly nya Pake stitch sekali Sekarang kita mau nurunin rampa tool Kita pake lab kit Oh ternyata Dia bukan flu Berarti kita kasih ini di biotik Pulse nya kita ijoin lagi Pake transfusion Terus kita kasih ultrasound Oh ternyata dia run over by truck nih temen-temen Terus operation set nya kotor Kita pake antiseptic buat bersihin Nah ini ada status kayak gini Kita ngilanginnya pake sponge Oke Sekarang kita mau operasi dia Tulang dia itu shattered Tapi kalian belum nemuin pins kan Nah cara buka pins itu Kalian Pertama scapel satu kali Ntar ketemu ya Berarti kita tidurin dulu nih sekarang Tidurin Scapol satu kali buat buka pins Nah udah buka-buka pinsnya Kita pins dulu Pins lagi Add skill fail Pins lagi Pins lagi Kita pins lagi Nah sekarang kan udah 4 broken nih Kalian jangan state dulu Kalian harus cari sampe fix it dulu Baru kalian state Nah Karena pasiennya udah coming to Terus unian clean Kita tidurin dulu Kita bersihin operation set nya Baru kita scale full lagi Nah Incisnya ini udah hijau Terus udah ketemu fix it Nih disini Baru kamu Stitch Stitch Kamu stitch lagi Nah Sekarang kamu ngilangin brokennya itu Pake splint Kamu kasih splint Kasih splint 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 lagi Baru kamu fix it Kelar deh Oke lanjut lagi Oke lanjut lagi Nah Kondisi pulse nya udah strong Temperaturnya hijau Operation set nya Belum tersanitize Berarti kita sanitize dulu Pake antiseptic Lagi Skill fail Baru kita scan Nah kayak tadi tuh Penyakitnya sama Heart attack Terus tough skin Gue bakal skip aja ya Kalo penyakitnya sama Oke Sekarang Patient nya losing blood slowly Status nya Kita Stitch lagi Biar losing blood nya hilang Baru kita scan Oh ternyata Dia lehernya patah Tapi Intision nya udah hijau nih Berarti kita Tetep aja harus Tetep aja kita harus Ngescapel dia Karena dia punya tulang Yang Retak disini Oke pertama kita tidurin dulu Kita scapel Biar buka pins Ini pins ya Kita Hituin Biar Shatter nya jadi broken Kita kasih devibrillator Kita stitch lagi Buat nutup Intision nya Terus kita Splint Kita splint Add skill fail Kita splint lagi Kelar Lanjut Kondisi patient Full strong Temperature nya Lumayan Tinggi Habis itu Patient losing blood slowly Kita stitch dulu nih Nah udah di stitch Sekarang kita nurunin temperatur nya Pakai lab kit Add skill fail Lab kit lagi Pakai antibiotik Nah udah hijau kan Berarti kita Tinggal scan penyakitnya Oh dia sakit apa sih Patient as word WL ditelen dong Nah kita bersih operasi set dulu pakai antiseptic Abis itu statusnya awake Kita tidurin dulu Kita scalpel sampai ketemu fix it Nah udah hijau kan Sudah ketemu fix it disini Baru kita stitch Intinya gampang nih temen-temen Pokoknya surgery itu Kita scalpel sampai ketemu fix it intinya Semua penyakit segitu Sisanya efek-efek tambahan Kalian bisa Ngatasinnya pakai antibiotik Transfusion Clamp Ataupun yang lainnya Kita fix it deh Kelar Oke lanjut lagi Nah Kondisi pasiennya Pasien fever Dia suhunya tinggi banget nih temen-temen 107 Kalian gak Gak bisa Kalau misalkan kayak gini nih Ciri-ciri penyakit flu nih temen-temen Berarti kita harus buka lab kit dulu nih Lab kit Nah Itu kan bener Kalau misalkan kita pencet lab kit Terus muncul disini Terus memang kayak flu Atau flu-flu lainnya Kayak Bird flu Turtle flu Kalian gampang sembuhinnya Tinggal dibuka lab kit Terus ketemu antibiotik Kita turunin suhunya Turunin 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 Kita turunin Dan kelar deh Tuh You have Pokoknya udah sembuh lah pasiennya Dengan cara Dikasihkan antibiotik doang Oke lanjut Nah Pasien fever is climbing Kita cek dulu Biasanya kayak gini flu atau bukan ya Kita cek pakai lab kit Kita turunin suhunya dulu Oh ternyata bukan Pakai lab kit dia gak keluar penyakitnya apa Oke kita turunin suhunya dulu pakai antibiotik Nah udah turun suhunya Kita ultrasal nih temen-temen Kita buat ngecek penyakitnya apa Oh ternyata penyakitnya liver infection Tapi pulse-nya steady Kita kencengin dulu pulse-nya pakai transfusion Udah strong Sekarang opresensi aja kotor Kita bersihin dulu pakai antiseptik Udah clean Ingat Seperti kata gue Kita Kalau inchisnya janggai juga Kita scalpel sampai ketemu fix it Kita tidurin dulu Kita baru scalpel Scalpel lagi Abis untuk kita stitch Kita stitch Baru kita fix it Dan kita yang terakhir Ternyata dia pasien Fevernya climbing back Climbing rapidly Nah kita buka lab kit Oh ternyata dia penyakit flu Tapi dia ada antibiotik resisten Berarti dia bakal lebih Lebih anti dengan antibiotik Kita bakal spend antibiotik lebih banyak Dalam kasus ini Nuruninnya susah banget Padahal udah kasih antibiotik Biasanya kan turunnya cepet tuh Kita spam antibiotik aja Kelar deh Nah mungkin itu aja tutorial surgery Yang bisa gue kasih tau ke kalian Kalau misalkan ada Kurang apa Boleh kalian tanya di komen Gue bakal balesin ya Thank you temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa di next tutorial surgery gue Oke sebagai bonus Gue bakal surgery nail Nah Kondisi dia Semua strong Operation side nya Nose sanitize Kita sanitize dulu pake antiseptik Dan kita ultrason penyakitnya apa Nah jadi guys Di Grotopia itu penyakit yang paling disukai Oleh penyakit di Grotopia Karena paling gampang Yaitu Has Passion has torn punching muscle Atau penyakit yang kita sebut Penyakit torn Nah Kenapa orang Grotopia suka dengan penyakit ini Karena penyakit ini cuma memakai Satu stage nih temen-temen Kalian perhatiin ya Statusnya itu wake Berarti kita tidurin dulu pake anesthetik Kita skepel sampe ketemu fix it Nah tuh Fix it udah ketemu Cuma satu kali skepel doang Kita stage satu kali juga Sesuai dengan Amount kita skepel Fix it deh Kelar See you in the next video temen-temen Tia Sampai jumpa Sampai jumpa